oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya hari ini kita mengerjakan tugas kita yang ke-16 yaitu tentang menu aktif dan landing page ya mungkin untuk statusnya saya jadikan aja sebagai selesai disini dan lihat di summary nya jadi di tugas ini kita akan membuat menu aktif pada navbar berdasarkan halaman yang kita kunjungi dan menjadikan landing page atau home page pada aplikasi kita lebih interaktif oke nah sebelum saya melanjutkan saya contohkan apa yang harus kita kerjakan hari ini gitu ya coba lihat disini jadi fokus kita itu adalah di navbar yang ada disini jadi kalau misalkan kita kunjungi halaman tertentu anggap ini saya masih di indeks ya teman-teman semuanya ketika saya ke blog maka blog menu ini yang akan aktif ketika saya ke kontak kontak pun juga yang akan aktif dan lain itu akan tidak aktif jadi kita buat menu navbar sehingga lebih dinamis lagi ya teman-teman semuanya ini keren sekali memang kelihatannya simpel tapi ini sangat berguna oke nah jadi itu adalah gambarannya dan ini adalah blognya nanti akan kita sesuaikan dan juga ini adalah kontaknya ya supaya kita bisa langsung kirimkan pesan lewat di halaman landing page atau home page yang seperti ini oke cool nah kita kembali ke notion ya teman-teman semuanya lihat di working yang ada disini lihat di workingnya pertama kita akan memberikan nama atau identitas pada link url dari masing-masing aplikasi dan juga project kedua kita akan mengganti semua link pada navbar dengan tampet tag url dengan mengambil nama atau identitas dari masing-masing link url kemudian pada views.python dari project mysite kita lakukan import model artikel dari aplikasi blog dan menampilkan data artikel tersebut lalu kita juga akan mengimpor model kontak dan form sending email dari aplikasi kontak untuk membuat form sending email pada home page ya jadi kira-kira untuk workingnya kita akan melakukan yang seperti ini ya ini sudah jelas sekali instruksi berdasarkan pengerjaannya oke kita langsung aja ke visual studio code teman-teman semuanya tentu ini sudah jalan ya kalau kita cek server ini sudah jalan dan kalau misalkan kita cek di google chrome tentu ini sudah jalan ya teman-teman semuanya nah coba lihat ini yang defaultnya nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan pengerjaan kita yang kita kerjakan hari ini apa ya kalau kita ke blog tentu ini masih belum aktif ya oke oke kita kembali lagi ke visual studio code mungkin untuk yang ini kita close all saja semuanya ya dan pertama kita ke url dari project mysite dan lihat disini untuk working yang pertama itu adalah kita akan memberikan nama atau identitas pada link url dari masing-masing aplikasi dan project oke kita ke project dulu mungkin untuk name index yang di project saya namakan aja bentar kita menurut besar ops saya namakan aja disini yaitu index ya teman-teman semuanya kemudian ini sebenarnya adalah login dan juga daftar tapi kita sudah ada di account jadi ini kita mungkin sebentar akan kita hapus ya tapi kita break aja dulu dan kita namakan aja untuk aplikasi blog namanya adalah blog dan namespace dari kontak kita namakan aja ini juga sebagai kontak ya teman-teman semuanya accountnya sudah ada dan lain sebagainya oke nah ini untuk url dari mysite kita sudah memberikan identitas atau nama mungkin saya anggap ini sudah sesuai ya dan sudah tidak ada lagi yang harus kita berikan nama ataupun namespace lalu kita ke url dari si blog nah di blog ini kalau kita lihat itu ada 4 link ya atau 4 path pertama untuk index kita namakan aja biar lebih jadi pembedah antara index yang ada di mysite dan juga ada di blog meskipun ini adalah index kita namakan aja biar lebih spesifik misalkan blog index ya kemudian disini kita beri nama yaitu detail mungkin biar lebih spesifik aja ya kita namakan aja blog detail seperti itu kemudian kita berikan nama juga untuk kategori yaitu blog kategori dan di tag kita berikan nama juga disini yaitu adalah blog text ya seperti itu nah ini untuk identitas dari aplikasi blog saya anggap sudah selesai dan kita ke url dari si kontak yang ada disini nah ini juga adalah function index dan sama ya antara blog dan juga aplikasi blog dan juga project mysite jadi sebagai pembedah kita tambahkan aja kontak disini index seperti itu ya dan untungnya ya di kontak itu cuma ada satu path jadi tidak masalah oke satu lagi kita ke url dari si account dan kalau kita cek di account ini ini itu hampir semuanya sudah ada indexnya ya sorry sudah ada name nama namenya ataupun identitasnya jadi kita tidak perlu lagi cuman ini mungkin bisa kita ya sebentar ya nanti pasti akan ada masalah ketika kita mengunjungi dari account ini nanti kan kita buat lebih lanjut ya setiap apa namanya url ataupun link yang mengarah ke name dari account ya nanti kalau saya ganti disini nanti akan error gitu ya karena sudah ada beberapa bagian atau di template tag url itu kita menggunakan index untuk aplikasi dari account oke ya jadi untuk ini kita break aja dulu teman-teman semuanya oke kita sudah memberikan ketiga aplikasi ya dari account, kontak, blog dan juga project untuk namenya ataupun identitasnya langkah selanjutnya adalah kita lihat kita akan mengganti semua link pada navbar dengan template tag url dengan mengambil nama atau identitas dari masing-masing link url jadi kita akan memasangkan setiap nama atau identitas dari url dari masing-masing aplikasi ataupun project ya itu kita berikan template tag url di template navbar yang ada disini teman-teman semuanya kenapa seperti itu kalau misalkan kita cek disini untuk hrfnya itu masih menggunakan link yang default dan ini itu tidak ideal ya sudah diinginkan oleh dejengo sehingga ini itu akan kita ganti oke pertama kita mulai dari menu home ya home page yang ada disini ini kita hapus untuk garis miringnya dan kita tambahkan template tag ya dari dejengo ya dan kita beri nama index ya ini tentu sudah pernah saya ajarkan sebelumnya di url name dan juga namespace oke untuk index sudah selesai ini biar cepat aja kita copy kan aja ya dan kita pastikan disitu dan disini bukan lagi index ya tetapi kalau kita lihat di blog itu adalah blog index ya yang ini teman-teman semuanya ini kita tambahkan sorry tambahkan blog index dengan ini baru namenya kemudian kita ambil namespace dari blog yaitu blog ya kalau misalkan masih bingung teman-teman bisa buka di pembelajaran dejengo 4.2.js tentang name dan juga namespace oke keren kemudian ini kita copy kan lagi untuk di kontak yang ada disini dan kita ganti ini ya untuk blog yang ada disini itu menjadi kontak seperti itu ya jadi ngambilnya dari namespace dari kontak dan juga url dari kontak index oke cool menarik ya tentu kalau misalkan kita kembali ke chrome dan reload disini itu no problem artinya ini berjalan dengan normal oke nah setelah kita sudah memberikan nama dari link hrf yang ada disini ya untuk daftar navigasinya ya tentu kita akan memberikan menu aktif yang dinamis jadi maksudnya ketika saya pilih blog maka dia akan aktif di blog ini ketika ke kontak maka dia aktif kontak ya seperti itu oke pertama kita coba lihat disini untuk di kelas nav link aktif itu hanya ada kalau kita lihat itu hanya home yang sedang aktif cocok ya meskipun kita berada di aplikasi kontak tapi homenya yang aktif kenapa? karena ini tadi demikian oke nah jadi kita buat tambahkan sebuah kondisi ketika halaman home yang aktif maka home inilah yang sedang aktif maka yang lain tidak aktif oke jadi kita tambahkan sebuah apa namanya ini kita cut aja dulu ya jadi kita tambahkan sebuah statement if menggunakan temple text seperti itu ya jika request.resolver.match.url name jadi resolver.match.url name itu sebenarnya adalah sebuah fungsi yang sudah ada di saat kita melakukan request ya jadi sudah ada sebenarnya fungsi ini jadi kita tinggal menggunakannya aja oke dimana untuk melinkan dan memberikan nama pada link di link saat ini oke jadi itu fungsi dari resolver.match.url name nah apa disini? jadi sama dengan itu kita ambil karena home namenya itu adalah index teman-teman semuanya makanya disini kita jadikan index seperti itu ya oke paham ya teman-teman semuanya dan disini itu kita pastikan nav link spasi aktif dan kita buat untuk statement falsenya disini itu kita ambil yang namanya nav link ya jadi ketika dia tidak aktif maka dia akan mengambil nav link ini aja oke jangan lupa kita tutup menggunakan and if seperti itu simple ya teman-teman semuanya oke kita coba buktikan meskipun hanya ini aja dulu oke jadi kalau misalkan saya save dan reload disini tentu home ini yang sedang aktif ketika saya ke block lihat ya tidak aktif di home disini begitu pun juga di block dan juga kontak ya karena memang kita belum memasangkan sebuah statement resolver.match.url name yang ada disini sekali lagi ketika kita ke block nah lihat maka homenya yang akan aktif oke sedikit pembedah ya mungkin kita tambahkan aja font, weight, bold seperti itu dan juga kita berikan text decoration underline artinya untuk garis bawah kalau misalkan ini saya load tuh ya maka dia akan sedikit membesar atau sedikit bold tebal dengan ada garis bawah seperti ini ya ketika saya ke block lihat kondisinya seperti itu oke cool teman-teman semuanya nah kita sudah buat untuk di halaman home selebihnya ini kita tinggal copy paste aja ya kita copy dan paste di kelas ya ingat ini itu adanya di kelas ya teman-teman semuanya bukan di hrf nya tapi di kelasnya nah ini yang tadinya navlink itu kita control d atau command d untuk menyeleksi dari si kontak ya biar secara bersamaan ini kita pastikan aja disitu dan kita lihat ya karena ini adalah block maka kita lihat untuk name dari block yaitu block index dan namespace nya itu adalah block begitu pun juga dengan kontak ya berarti disini kita masukkan block titik 2 block garis bawah index ya underscore index seperti itu begitu pun juga dengan si kontak ya kita masukkan untuk namespace dari kontak titik 2 kontak underscore seperti itu oke ketika ini saya reload disini lihat tidak terjadi error ketika saya klik block oh kenapa seperti itu sekali lagi kita coba cek lagi kenapa dia tidak muncul ya oops sorry ya lihat nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya jadi untuk resolver match url name jadi tidak mengambil dari pola url dari template tag yang ada disini artinya kita cuma mengambil nama dari index nya yaitu block index ya jadi tidak ditempelkan untuk namespace nya sehingga disini itu tidak muncul ya oke jadi bedakan dengan template url dengan resolver match url name begitu pun juga dengan yang ada di kontak ini ini kontak kita hapus dan kita saving ketika ini saya ke home lihat home nya aktif ketika saya ke block lihat block nya juga aktif ya ketika saya ke kontak kontaknya pun juga aktif oke keren teman-teman semuanya nah lihat untuk di daftar disini ini juga kita akan buat biar sama ya biar konsisten gitu aja ya biar match antara semua navigasinya jadi untuk daftar di bawah ya kita lihat untuk daftar itu adanya disini ya teman-teman semuanya berarti ini kita ups ini kita break aja dulu atau skip aja dulu ya dan ya ini yang sudah ada sebelumnya untuk last nya ini bisa kita hapus aja ya untuk di menu daftar dan kita pastikan yang sebelumnya tadi dan untuk daftar itu adanya di url dari si akun yang ada disini kalau kita lihat daftar itu memiliki name yaitu register ya teman-teman semuanya kita kembali ke navbar dan lihat ini masih menggunakan index jadi index ini itu kita ganti menjadi register ya seperti itu teman-teman semuanya easy ya oke keren kita coba lihat dulu ketika ini saya reload lihat ya jadinya daftar seperti ini perlu diingat bahwa ini itu adalah sebuah link ya dan biasanya link itu sifatnya dia warna biru ya teman-teman semuanya berarti yang tadi itu ya untuk di else nya ini kita tambahkan aja untuk di else nya artinya ketika dia tidak aktif maka dia akan menampilkan yang ini oke teman-teman semuanya kita buat aja disini misalnya text info seperti itu kita kembalikan lagi ke semula ya seperti itu ya teman-teman semuanya oke cool seperti itu aja ya sebagai pembeda dari yang sebelumnya oke keren teman-teman semuanya nah ini sudah lebih interaktif lagi meskipun kelihatannya sederhana tapi ini lebih gimana gitu ya lebih ideal lagi kenapa? karena ketika ada halaman yang kita kunjungi maka menu nya itu akan aktif atau interaktif ya seperti ini oke keren nah sekarang kita lanjut untuk tugas atau pengerjaan yang selanjutnya yaitu adalah membuat menambahkan model artikel dan menampilkan artikel tersebut ya di homepage atau landing page coba kalau misalkan kita scrolling ke bawah lihat teman-teman semuanya ini itu adalah sebuah blog artikel ya dan ini itu sifatnya masih statik dan blog artikel ini nanti akan kita ambil dari si blog yang ada di sini ya teman-teman semuanya lihat oke nah gimana caranya oke kita kembali ke visual studio code dan kita ke views dari my site yang ada di sini mungkin yang tidak perlu ini saya hidinkan aja seperti itu dan fokus kita adalah di function index kenapa function index ya karena memang ini adalah di function index ya teman-teman semuanya oke cool pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport sebuah model dari aplikasi blog yaitu nama modelnya adalah artikel ya kemudian kita buat sebuah daftar artikel kita buat variable artikel list seperti itu ya ini adalah sebuah query set yang mengambil data model semuanya oke seperti ini aja dulu dan kemudian kita buat sebuah variable list kita berikan nama artikel ya seperti itu dan kita ambil variable yang ini oke gampang ya saya simpel itu teman-teman semuanya nah ini biar cepat kita copykan aja dan kita ke index dari template yang secara global ya yang ada di sini teman-teman semuanya ya yang ini oke kemudian kita lihat di atas untuk artikelnya teman-teman semuanya oke jadi untuk artikel itu adanya di session block yang ada di sini ya oke dan itu dibungkus menggunakan call md4 oke kita coba buat hidden seperti itu nah ini kelihatan ya ini ada 3 call md4 kenapa 3 ya karena itu tadi karena di indexnya itu baru hanya ada 3 gitu ya jadi nah ini kita bisa lakukan looping dari satu dari masing-masing call md4 yang ada di sini oke anggap saya mau lakukan looping yang pertama ini aja ya teman-teman semuanya nah di sini itu kita buat for looping ya statement for untuk looping di sini dan kita buat untuk variable satuannya article seperti itu dan yang banyaknya itu articles ngambilnya dari views project yang ada di sini oke ya saya kira ini teman-teman pasti sudah familiar karena sudah pernah saya bawa contohkan dari awal oke tutup tutupan n4 nya saya tempatkan di belakang dari sini kita coba saving dan kembali ke google chrome ketika saya reload lihat ya yang di atas ini untuk artikel pertama itu sudah bertambah jadi 3 ya oke lanjut artinya ini sudah terbaca nah yang kita tidak butuhkan di sini itu kita hapus ya dan kita coba reload lihat ya ada 4 artikel ya jadi 4 artikel itu sama nanti yang ada di sini di halaman artikel atau di artikel aplikasi blognya ya ini ada 4 oke paham ya teman-teman semuanya jangan pusing dulu oke nah di sini itu baru kita bisa berikan nama atau detailnya yang pertama itu adalah detailnya ini bisa kita tutup menggunakan template tag dan kita panggil artikel seperti itu titik title nah title itu dari mana ngambilnya dari si model blog untuk kelas artikel lihat di sini yaitu detail ya teman-teman semuanya cool ketika ini saya save dan reload di sini oke ya lihat teman-teman semuanya namanya itu sudah sesuai bahasa murah python djw framework elon mask delete twitter dan lain sebagainya oke kemudian lihat di sini untuk tanggalnya biar cepat aja ini kita copy yang di atas seperti itu dan title ini kita ganti dengan lihat untuk publisnya yaitu publis ya jadi field publis untuk di kelas artikel title kita ganti jadi publis dan untuk isinya biar cepat aja untuk isinya ini kita copy yang di atas dan kita paste di situ lihat untuk isinya yang ada di artikel yaitu field teman-teman semuanya jadi untuk isi dari artikel itu di kelas artikel menggunakan field dari field atau isi ya teman-teman semuanya nah ini itu kita ganti seperti itu oke kita coba saving dan reload di sini ketika ini saya reload lihat ya ini sebenarnya sudah menampilkan semua dari isi artikelnya cuman ini kita tidak inginkan ya masa semua isi artikelnya itu dimunculkan di sini dan ini kurang ideal tentu ya makanya ini kita memberikan transfer counter word berdasarkan kata yang kita munculkan gitu itu ada berapa gitu ya jadi kita menggunakan sebuah fungsi transfer counter word seperti itu titik 2 misalnya saya mau nampilkan 15 kata aja ya seperti itu jadi ketika ini saya reload di sini maka dia hanya menampilkan 15 kata aja dengan tanda seperti ini ya titik-titik seperti ini artinya silahkan klik lengkap untuk melihat detail artikelnya oke satu lagi yaitu gambarnya ini masih sama dan ini yang kita tidak inginkan jadi untuk gambarnya kita ke sini dan lihat ya gambarnya masih statik ini kita hapus aja dan biar lebih cepatnya ini kita ganti dan pastikan di situ dan lihat untuk gambar di kelas artikel itu menggunakan image ya teman-teman semuanya kita ke indeks titiknya kita ganti jadi image titik url seperti itu oke kita kembali ke sini dan pilot oke keren ya teman-teman semuanya oke jadi kalau misalkan kita lihat di blog ya untuk artikel yang pertama di publis yaitu adalah bahasa programan python ya dan yang terakhir di publis adalah spacex ceo max sehingga yang terakhir di publis itu nanti akan muncul seperti yang ada di blog sini nah di home itu malah sebaliknya ya jadi kita mendorong untuk yang terakhir di publis itu adanya di paling depan ya caranya seperti apa sangat gampang sekali ya teman-teman semuanya berarti kita ke views di sini dan di sini itu kita berikan order by tanda peti 1 kurang publis seperti itu dan saya hanya mau menampilkan 3 buah artikel aja berarti menggunakan tanda list titik 2 3 artinya di dalam satu halaman untuk artikel itu saya hanya menampilkan 3 buah artikel saja ya dan kalau kita lihat di sini itu ada 4 artikel dan spacex ceo max ada di terakhir ketika ini saya reload lihat jadinya 3 buah artikel dan spacex ceo maxnya itu adanya di pertama oke cool ya teman-teman semuanya lihat ini yang di bulan Agustus ya untuk artikelnya dan ini untuk yang di bulan ini oke keren teman-teman semuanya nah lanjut kalau kita scroll lagi bahwa itu ada kontak di sini ya jadi kita buat ini juga biar lebih aktif sehingga ketika ada user yang menyerimkan pesan itu langsung aja ke halaman landing page nya atau home page nya tanpa harus ke menu dari kontak ya itulah gunanya kita membuat landing page atau home page jadi sesuatu yang kita anggap itu penting kita buatkan aja di sini biar lebih cepat lagi untuk user atau pengguna bisa berinteraksi dengan si pemilik aplikasi itu oke nah berarti kita ke visual studio code dan lagi-lagi masih di halaman index ya teman-teman semuanya nah sebenarnya teman-teman semuanya perlu diperhatikan dan kalau kita lihat untuk artikel yang ada di sini sebenarnya itu sama ya perintahnya dengan yang ada di views dari si aplikasi blog untuk di halaman index ya lihat list article untuk menampilkan semua article dengan variable object context article yang ada di sini sebenarnya kita bisa langsung copy pastikan aja yang ada di sini artinya sama antara index yang ada di aplikasi blog dengan index yang ada di project my site yang ada di sini oke teman-teman semuanya dengan begitu untuk kontak itu kita melakukan hal yang sama gitu ya berarti kalau misalkan kita kembali ke views dari si kontak ya lihat nah kebutuhan kontak ini sebenarnya bisa kita ambil contoh kita ambil aja yang ini ya ini yaitu sending mail-nya untuk paket sending mail dan juga setting ini bisa kita copy-akan aja dan di sini itu bisa kita buat keterangan untuk kontak seperti itu dan di sini kita buat untuk blog aplikasi dan ini untuk kontak aplikasi nah ini kita pastikan aja setiap kebutuhan dari kontaknya ya jadi biar cepat aja ya teman-teman semuanya kemudian kita jangan lupa untuk sending email untuk form-nya yang ada di situ ya kita buat seperti itu dan ini ingat tidak seperti itu bedanya kita langsung aja panggil nama aplikasinya yaitu kontak form begitu pun juga dengan kontak titik modelsnya kita import yang namanya models kontak ya seperti itu teman-teman semuanya nah dengan begitu kita bisa langsung melakukan mengambil statement atau source code yang ada di kontak ini ya teman-teman semuanya ya dengan mudahnya ya kita tinggal copy-kan aja jadi kita tidak perlu melakukan dari awal lagi karena itu sudah ada ya jadi itulah bagusnya kita-kita menggunakan atau membuat aplikasi dari awal yang sudah ada itu kita tinggal lakukan copy-pasti aja ya simple jadi saya tidak mau menunjukkan dari awal lagi karena memang sudah ada gitu ya teman-teman semuanya jadi buat apa kita lakukan dari awal karena itu sudah disiapkan oke seperti itu nah untuk redirect yang ada di sini itu adanya di the jungle paket shortcut dan kita import redirect seperti itu dan redirectnya itu bukan lagi di kontak ya jadi saya tidak mau ketika kita melakukan isi kontak yang ada di sini itu nanti akan redirect ke aplikasi kontak ya itu saya tidak mau jadi langsung aja kita redirect ke index ya ke dirinya sendiri yaitu index seperti ini oke cool dan kita ke index html lihat teman-teman semuanya saya anggap untuk session block ini sudah selesai dan fokus kita itu adalah di session kontak lihat untuk kontaknya teman-teman semuanya ini ini adalah formnya biar cepatnya juga kita ke index dari si kontak lihat untuk formnya ini bisa kita seleksi dan copy paste aja dan kita pastikan di halaman index dari project my site seperti itu easy ya teman-teman semuanya ketika saya save dan kita ke google chrome lihat ini masih yang bawaan dari index ketika saya reload lihat ya sudah lebih keren lagi teman-teman semuanya dan tentu ini kalau misalkan kita kirim email ya tentu ini berfungsi karena di kontaknya itu itu sudah berfungsi ya dan kita cuma memindahkan aja setiap source code-nya yang ada di views kontak itu kita pindahkan ke atau kita duplikat atau gandakan di views dari my site seperti itu kenapa demikian karena memang di my site itu ada pengisian kontak yang ada di sini jadi kalau misalkan kita coba kirim ya sebuah pesan baru seperti itu pin testing testing kontak di index seperti itu ketika ini saya kirim tentu ini tidak muncul error karena memang di kontak itu kita sudah perbaiki setiap masalahnya atau errornya ketika ini saya kunjungi buka di email dari aplikasi atau pemilik aplikasinya maka tentu pesannya itu sudah masuk oke kita tunggu lihat ini sudah masuk teman-teman semuanya dari email samsharul at gmail.com pesannya itu testing kontak di index oke keren ya teman-teman semuanya nah satu lagi kalau kita lihat di sini untuk lihat semuanya ini memang sudah terlink sudah di link kalau misalkan kita coba cek di visual studio code dan di halaman index dari aplikasi project my site lihat di sini ini memang sudah mengarah ke aplikasi block tapi ini kita ganti ya menggunakan template tag url dan kita tambahkan block block dari bawah index seperti itu ya keren oke no problem ini artinya sudah selesai nah dan kalau misalkan saya klik lengkap ops oke lengkapnya ini masih belum kita selesaikan ya artinya kita selesaikan semuanya terutama di lengkap ini jadi ketika saya pilih lengkap maka dia akan menuju ke detailnya atau halaman detail dari aplikasi atau artikel tertentu oke kita ke index dan kita cari di tombol lengkap yang ada di sini nah ini masih kosong ya teman-teman semuanya tentu di sini itu kita menggunakan sebuah link url seperti itu dan kita masukkan artikel ya kenapa artikel yaitu mengambilnya dari variable for artikel titik lihat untuk name dari urls block untuk detail ya kita ke urls dari block di sini nah untuk detail itu menggunakan block detail ya ini kita copy-kan aja supaya tidak salah nantinya ini kita pastikan di situ dan artikel titik slug ya kenapa slug karena mengambil dari slug yang ada di sini jadi bukan mengambil dari id ya tapi dari slug oke teman-teman semuanya ketika saya ke google chrome dan klil di sini ups ini terjadi error nah ini pesan kesalahan server error 500 ya ini lanjutan dari yang sebelumnya di apa namanya di karena kita sudah jadikan debug sama dengan false tentu letak kesalahannya itu adanya di sini ya teman-teman semuanya oke nah kesalahannya itu adanya di sini jadi bukan artikel titik block detail tetapi ngambilnya itu dari sini ya teman-teman semua url dari my site yaitu blog oke ya manusiawi jadi wajar teman-teman semuanya jadi itu bukan ngambil dari variable dari for article tapi dari namespace blog yang ada di url my site oke kita ganti blog nah artikel ini titik slug baru ngambilnya dari variable for ya yang ada di atas ini oke cool ketika ini saya reload lagi ntar kenapa jadi error lagi oops bukan titik tapi titik 2 oke ya ketika saya reload nah sudah tidak terjadi error ketika saya klik lengkap tuh maka dia akan menunjukkan halaman detail begitu pun juga dengan artikel yang lainnya ya nah satu lagi seharusnya kalau misalkan kita klik lengkap yang ada di homepage yang ada di sini ya kita klik lengkap karena ini masih satu bagian atau satu jalur dengan blog berarti untuk detailnya itu kita jadikan aktif di sini ya seperti itu bahwa menandakan bahwa ini masih di detail dari blog oke caranya seperti apa caranya sangat simpel kita ke navbar navbar yang ada di sini teman-teman semuanya lihat untuk pilihan lihat untuk pilihan dari ini blog teman-teman semuanya ya dari blog yang ada di sini nah ini sebenarnya itu kita bisa buat tambahkan or ya request match ini kita kopikan aja seperti itu dan kita paste di situ dan ini itu kita ganti jadi blog detail seperti itu jadi ketika dia berada di halaman detail maka blognya itu masih aktif ya teman-teman semuanya oke kita coba reload di sini oke lihat ya ini lebih keren lagi teman-teman semuanya ketika kita ke blog maka blognya juga aktif ketika kita ke detail maka blognya juga aktif ya karena memang masih satu rumpun nah satu lagi teman-teman semuanya saya lupa ya di sini kalau kita lihat ini masih sangat panjang ya masih sangat panjang untuk request resolver match URL name sebenarnya ini tidak salah gitu ya tapi menurut saya ini kurang pas aja dan kurang ideal tentunya jadi ini mungkin bisa kita kopikan aja dan kita buat tambahkan sebuah statement atau temple tag dari The Django yaitu width yang ada di sini ya teman-teman semuanya dan kita buat sebuah variable misalkan variabanya itu adalah URL name sama dengan kita paste yang tadi request titik resolver match titik URL name dan end which ini itu kita cut dan kita tutup di sini oke dan setiap request resolver match yang ada di angkor dari daftar Lee yang ada di sini itu kita ganti namanya ya biar biar cipat aja ini kita control D aja kita hapus dan kita ganti namanya menjadi URL name nah URL name itu mengambil dari variable yang ada di sini oke keren nah dengan begini ini lebih simple lagi ya teman-teman semuanya ini lebih simple lagi dan lebih kita mudah untuk membaca setiap source atau statement if yang ada di sini ya oke ketika ini saya saving tentu ini tidak jadi masalah ya ya kita berjalan dengan normal oke cuma bedanya kita menambahkan sebuah statement with untuk di temple text sehingga mengambil setiap daftar nakbar yang ada di sini oke teman-teman semuanya jadi sampai di sini paham ya oke nah dengan begitu berakhirlah sudah untuk tutorial kita kali ini semoga teman-teman bisa dengan mudah ya memahaminya karena memang agak sedikit saya apa namanya bolak-balik gitu ya tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa pahami dan mengikuti dari awal itu akan bisa mengikuti dan saya berupaya untuk membuat video tutorial ini sehingga teman-teman bisa lebih memudahkan lagi untuk belajarnya gitu ya untuk dipelajarinya oke jika teman-teman masih bingung ya dengan tutorial kita kali ini jangan malu-malu untuk bertanya di kolom komentar nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya dan jangan lupa teman-teman ya untuk selalu men-support channel saya ini dengan men-klik tombol subscribe oke teman-teman semuanya karena dukungan dan support teman-teman itu sangat penting bagi saya oke keren nah sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang salam barisode sampai jumpa dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax